Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Nulandari Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Video ini saya buat sebagai tugas dari Matkul Pengantar Psikologi Sebagai dosen pengampu Bapak Dr. Fikri SCMC Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan atau intelijensi Serta jenis-jenis dari kecerdasan Jadi apa sih kecerdasan itu? Jadi kecerdasan itu adalah proses dalam berpikir Juga memahami, juga menalar Istilah intelijensi berasal dari bahasa Inggris Intelijens dan Latin yaitu Intellectus, intelligensia, intelligent Yang berarti memahami, menghubungkan, atau menyatukan satu sama lain Sedangkan menurut bahasa Yunani Itu berasal dari kata nos, kekuatan, dan noses, penggunaan kekuatan Menurut KBBI, cerdas berarti sempurna perkembangannya Atau budi seorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya Jika dilihat dari definisi para ahli Mereka cenderung berbeda-beda dalam mendefinisikan intelijensi Tapi pengertian mereka dapat dikategorikan menjadi tiga jenis Ada definisi yang bersifat kolektif Kolektif ini definisi yang disetujui lebih dari satu orang Bisa dua, tiga, atau empat, atau bisa juga lebih Definisi psikologis Dan definisi al-research Definisi para peliti di bidang artificial intelligence Seperti umum yang kita ketahui bahwa Kecerdasan itu jenisnya banyak Saya hanya akan memaparkannya sedikit yang saya ketahui Yaitu ada kecerdasan intelektual Intelligence Quitted Atau kita mengenalnya sebagai IQ IQ ini Umum ya Karena IQ dijadikan sebagai tolak ukur dalam Perkembangan Di bidang akademik Kecerdasan intelektual adalah untuk menjelaskan kemampuan dasar Seperti berpikir secara abstrak Mencari solusi Menggunakan bahasa Belajar Dan juga menggunakan kemampuan menelan Kecerdasan intelektual Kecerdasan intelektual ditemukan oleh William Stern William Stern ini yang mendapati lapisan neoportek di otak Dari lapisan inilah manusia bisa belajar juga memiliki kemampuan logis Menurut William Stern sendiri Kemampuan intelektual adalah Kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri pada hal-hal baru dengan menggunakan alat berpikir menurut tujuan yang ingin dicapai Seperti definisi dari intelijensi Maka definisi dari kecerdasan intelektual itu banyak Saya hanya mencantumkan dari beberapa tokoh Beserta tentang teori dan tes mereka Yaitu ada dari Gunarsa Menurut Gunarsa, intelektual merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul Ada dari pendapat David Weisler Menurut David Weisler, intelektual sebagai kumpulan atau totalitas seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu Berpikir secara rasional serta menghadapi lingkungan secara efektif Pendapat selanjutnya datang dari Alfred Binet Mord Alfred Binet Mord Alfred Binet, intelektual adalah suatu kapasitas yang antara lain mencakup kemampuan menalar dan menilai Menyeluruh, mencipta, dan melumuskan arah berpikir spesifik Spesifik itu khusus Menyesuaikan pikiran pada pencapaian hasil akhir Serta memiliki kemampuan mengkritik diri sendiri, auto kritik Alfred Binet inilah yang pertama kali merintis tes IQ atau Mental Age pada tahun 1905 bersama rekannya T. Simon Pada saat itu, Binet mendapat tugas dari pemerintah Perancis untuk mengetahui anak mana yang paling mungkin mengalami kesekulitan di sekolah Maka, lahirlah tes IQ Yang dinamakannya Binet Simon Intelligent Skill Yang terdiri dari 30 item yang juga mengukur kemampuan fisiologis Sebenarnya, tes IQ sudah ada yang ditemukan oleh Francis Galton Tapi baru benar-benar dikembangkan setelah adanya penelitian dari Binet tadi Setelah penelitian Binet, maka banyak para ahli yang mencoba untuk membuat tes-tes IQ yang berbeda Ada dari Louis Madison Thurman Thurman ini, dia mencoba merevisi tes IQ milik Binet Simon yang hanya menggunakan tes untuk anak yang kurang cerdas atau terbelakang Thurman menggunakan analogi, sinonim, dan antonim serta teka-teki logika dalam tes IQ yang ia sebut Stanford Binet Intelligent Skill Ukuran Inteligensi atau IQ-nya merupakan rasio perbandingan antara usia mental dengan usia kronologis Dan selanjutnya ada Edward L. Thurndike Thurndike mendefinisikan Inteligensi yang terdiri dari beberapa kemampuan spesifik Yang tampak dalam perilaku intelijen Juga diklasifikasikan menjadi kemampuan abstraksi, kemampuan mekanik, serta kemampuan sosial Setelah Edward L. Thurndike ada Sternberg Sternberg dikenal dengan teori triarkis Sternberg itu tiga konsep Tiga bagian Dan bagian itu adalah konseptual Kreatif dan konseptual Konseptual itu adalah Memproses informasi yang digunakan dalam intelijensi Yang berguna untuk mengatur Pelaksana serta untuk memperoleh informasi lain Kreatif Kreatif artinya Mampu menghadapi Tentangan baru secara Afektif Sehingga Seseorang itu berhasil Melampauinya Yang konsep terakhir Ada kontekstual Adalah Mampu dengan cepat Beradaptasi di lingkungan Dimana seseorang itu berada Ada juga dari Charles Spearman Charles Spearman ini Mengatakan bahwa Intelijensi bukanlah kemampuan tunggal Melainkan terdiri dari dua faktor Teorinya dikenal dengan Teori Intelijensi Dwi Faktor atau B Faktor Dua faktor itu adalah Faktor yang bersifat umum General Atau bisa juga disingkat dengan G Dan faktor spesifik Atau disingkat S Itu merupakan tingkat laku yang Khusus Setiap masalahnya dipecahkan Menggunakan kombinasi Antara intelijensi umum Dan spesifik Teori Spearman inilah yang Mendasari tes kecerdasan umum Seperti Standard Progressive Marius Yang terakhir ada JP Goldford Goldford mengusulkan teori Yang berbeda dari teori Milik Spearman Ia mengusulkan Model berbentuk kubus Yang disebutnya Model struktur Intelektual dengan 120 faktor Yang merupakan dari Tiga kombinasi Itu ada Dimensi operasi Atau proses Dimensi isi Atau materi Dan dimensi hasil Atau produk Teori Mirik JP Goldford Ini merupakan Teori Yang rumit Tanpa alatnya Kita tidak bisa Membayangkan Seperti apa Selanjutnya Jenis-jenis Dari Intelijensi itu Adalah Emotional Intelligence Karena Tanpa Emotional Intelligence Intellectual Intelligence Itu Tidak Sempurna Jadi Berdasarkan Judulnya Emotional Intelligence Itu Adalah Kecerdasan Yang berkaitan Dengan Pengambilan Tindakan Emosi Sendiri Berasal Dari Sebuah Frasa Yang berasal Dari Bahasa Latin Emofre Yang artinya Bergerak Menjauh Tambahan Dari Huruf E Adalah Untuk Memberi Kesan Bergerak Menjauh Yang berarti Emosi Meliki Kenyendrungan Dalam Mengambil Tindakan Istilah Kecerdasan Emosi Pertama Kali Dilontarkan Oleh Psikolog Solovey Dari University Harvard Dan Mayor Dari University New Hampshire Tahun 1990 Dua Psikolog Ini Menjelaskan Mengenai Kecerdasan Emosi Sebagai Suatu Kemampuan Atau Intelijensi Yang Di dalamnya Terdapat Kemampuan Untuk Memahami Perasaan Diri Serta Orang Lain Jika Dilihat Dari KPBI Kecenderungan Emosi Adalah Kecerdasan Yang Erat Kaitanya Dengan Kepedulian Dan Hati Baik Antara Sesama Manusia Dengan Makhluk Lain Maupun Alam Secitar Salah Seorang Tokoh Yang Mendalami Tentang Kecerdasan Emosi Adalah Daniel Goleman Menurutnya Emosi Adalah Hal Yang Rumit Ia Membuat Identifikasi Emosi Meliputi Rasa Marah Rasa Sedih Rasa Takut Rasa Nikmat Rasa Cinta Rasa Terkejut Rasa Jengkel Juga Rasa Malu Jadi Kecerdasan Emosi Bukan Hanya Ada Dalam Amarah Seperti Yang Sering Dianalogikan Orang Indonesia Jadi Emosi Adalah Luapan Diri Menurut Daniel Goleman Kecerdasan Emosional Itu Dapat Dikenali Melalui Lima Komponen Ada Self Awareness Pengenalan Diri Self Regulation Penguasaan Diri Self Motivation Motivasi Diri Empati Juga Effective Relationship Kebuangan Efektif Kecerdasan Emosi Itu Dibentuk Terutama Di Dalam Keluarga Setelah Keluarga Berasal Dari Lingkungan Sekolah Juga Dari Lingkungan Dimana Seseorang Tinggal Selanjutnya Untuk Melengkapi Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosi Maka Ada Kecerdasan Spiritual Atau Spiritual Kutin Kecerdasan Spiritual Ini Dicetuskan Oleh Zohar Kecerdasan Spiritual Ini Dicetuskan Oleh Dana Zohar Dan Ian Marshall Dana Zohar Menjelaskan Jika Terdapat 10 Kriteria Yang Digunakan Untuk Mengukur Kecerdasan Spiritual Yaitu Ada Kesadaran Diri Sendiri Spontanitas Atau Termotivasi Secara Internal Melihat Kehidupan Pada Visi Serta Berdasar Pada Nilai-nilai Yang Fundamental Fundamental Itu Tetap Holistik Kasih Sayang Menghargai Terhadap Keragaman Mandiri Serta Teguh Melawan Mayoritas Mempertanyakan Hal Secara Mendasar Menata Kembali Di dalam Gambaran Besar Serta Teguh Dalam Menjalani Kesulitan Kecerdasan Spiritual Juga Harus Memiliki Kemampuan Yang Sifatnya Fleksibel Kecerdasan Spiritual Juga Memiliki Ciri-ciri Yaitu Memiliki Kemampuan Yang Sifatnya Fleksibel Tingkat Kesadaran Yang Cukup Tinggi Kemampuan Dalam Menghadapi Serta Memanfaatkan Penderitaan Kemampuan Dalam Menghadapi Serta Melampaui Rasa Sakit Yang Dilalui Kualitas Hidup Yang Dilhami Dari Nilai Dan Visi Serta Kengganan Untuk Menyebabkan Hal-hal Merugikan Yang Tidak Perlu Juga Kecenderungan Melihat Keterkaitan Yang Ada Dari Berbagai Hal Kecenderungan Nyata Dalam Bertanya Mengapa Atau Bagaimana Untuk Dapat Mencari Jawaban Yang Mendasar Serta Menjadi Sesuatu Yang Disebut Psikolog Sebagai Bidang Mandiri Memiliki Kemudahan Dalam Bekerja Untuk Melawan Konvensi Ada Teori Tentang Kecerdasan Teori Ini Terbilang Baru Yaitu Tentang Multiple Intelligence Teori Ini Dicetuskan Oleh Howard Gardner Yaitu Yang Berasal Dari Bahasa Inggris Multiple Intelligence Teori Ini Diperkenalkan Pertama Kali Pada Tahun 1983 Esensi Dari Teori Kecerdasan Majemuk Adalah Menghargai Keunikan Setiap Orang Dengan Berbagai Variasi Cara Belajarnya Jadi Memiliki Cara Belajar Masing-masing Memujudkan Sejumlah Model Untuk Menilai Mereka Juga Terdapat Berbagai Macam Cara Yang Hampir Tak Terbatas Bagi Individu Untuk Mengaktualisasikan Diri Dalam Bidang Tertentu Hingga Akhirnya Mendapatkan Pengakuan Gardner Membagi Kecerdasan Ini Menjadi Delapan Itu Ada Kecerdasan Linguistik Linguistik Intelligence Itu Kemampuan Dalam Membaca Menulis Berbicara Dan Mendengar Maksudnya Seseorang Yang Benar-benar Paham Di Dalam Bidang Membaca Menulis Berbicara Dan Mendengar Atau Istilahnya Kita Sebut Sebagai Bangkat Kecerdasan Logika Yang Ketiga Ada Kecerdasan Visual Yang Ke Empat Ada Kecerdasan Gerak Tubuh Ini Berkaitan Dengan Aktivitas Atletik Menari Aktivitas Fisik Yang Kelima Ada Kecerdasan Musikal Mereka Memiliki Kepekaan Yang Tinggi Terhadap Musik Vokal Dan Yang Keenam Kecerdasan Interpersonal Itu Digunakan Untuk Komunikasi Yang Ketujuh Ada Kecerdasan Interpersonal Itu Peka Dengan Diri Sendiri Yang Kedelapan Kecerdasan Naturalis Jadi Apapun Kecerdasan Kita Kita Tetaplah Makhluk Paling Sempurna Yang Diciptakan Tuhan Jadi Syukurilah Apa Yang Anda Punya Sekian Dari Saya Terima Kata